Burung yang bereproduksi Hingga bertelur dan menetas di apari mini ini Adalah burung puyuh batu Ini adalah puyuh batu yang jantan Warnanya kebiru-biruan Dada kemerah-merahan Dan ada garis putih dan hitam di sekitar lehernya Sedangkan yang betina berwarna coklat lori Ini adalah betina yang sebelumnya bersarang Dan mengerami telurnya Terakhir saya cek ada 5 putih telur Sebelum menetas Dan pada akhirnya menetas 5 ekor Anakan puyuh batu yang lucu-lucu ini Sama seperti anak ayam Anakan burung puyuh ini tidak diloloh induknya Mirip seperti jenis unggas pada umumnya Yang tidak meloloh setiap anaknya Puyuh batu betina yang berwarna putih lori ini Sebelumnya juga pernah bertelur Tapi Entah mengapa telurnya tidak dierami Akhirnya terpaksa kita ambil Untuk diletaskan Setelah kurang lebih 14 hari Ada salah satu telur yang menetas Dan setelah umur 25 hari Kita akan rilis kembali Anakan puyuh batu tersebut Di apiari mini ini Nah Ini hari ketiga Setelah menetasnya Anakan burung puyuh Tapi Sekarang tinggal 4 ekor Karena pada hari kedua Setelah menetas Salah satu anakan puyuh Ada yang dimakan kodok Akhirnya kita tangkap kodoknya Dan kita singkirkan Dari aviary mini ini Saya juga tidak nyangka Ternyata kodok juga Dulu yang makan anak burung Mungkin Karena ukuran anakan puyuh batu ini Yang menurut saya sangat kecil Sehingga Muat di mulut kodok Semoga anakan puyuh yang tersisa Dapat tumbuh besar Dan berkembang di aviary mini ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton